organisasi sehebat apapun atau organisasi sebesar apapun tidak akan jalan kalau nggak punya duit bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan mujona id podcast yang pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang tamu yaitu Bapak Haji Nur Ehwan terima kasih selamat siang Pak Haji selamat siang selamat semangat pagi siang tapi semangatnya tetap pagi apa kabar Haji baik Alhamdulillah sehat dan bahagia Nah itu yang paling penting itu ya sebelum kita bincang-bincang buat teman-teman yang sukakan video-video saya mohon untuk komen like share dan subscribe nah eh pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Haji Nur Ehwan sebelumnya perlu diketahui bahwa Bapak Haji Nur Ehwan ini sebelumnya adalah beliau pengurus asosiasi provinsi peninggung tata udara Indonesia yaitu Pertama-tamanya sebagai ketua DPD DKI Pak Haji ya betul ketua DPD DKI itu waktu itu masih penunjukan panca api itu berbagi tiga di STN Oh tempatnya sembilan sepuluh Maret 2013 13 ya 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 Nah kemudian selanjutnya berjalan waktu beliau menjadi wakil ketua umum api itu waktu itu ya waktu itu sampai di tahun berapa itu waktu ketua umum sampai di 2018 yang ada agenda Munas satu itu memang itu perjalanan panjang untuk menjadi kita sih enggak berpikir untuk menjadi pengurus ya tantangan terberatnya itu adalah dulu DPD jatim Oh gitu pasca api itu berbagi di Bali Kenapa itu bagi jatim siap menjadi tuan rumah kalau api itu Indonesia legal Oh gitu lainnya kerja berat itu sebenarnya ini Pak Mujiono ini ya Mujiono mana ini salah satu yang menjadikan api itu Indonesia itu menjadi legal Insya Allah Insya Allah mudah-mudahan menjadikan satu amal jariah Pak Haji Masih banyak jabatan-jabatan yang beliau pegang diantaranya sebagai Direktur LSPTPT waktu itu ya kemudian yang saat ini masih menjabat beliau adalah sebagai apa Pak Haji saat ini saat kebetulan saat ini di mendapat mandat dan amanah dari ketua BPD DKI Jakarta Pegu Yuban Sahara memang kita menjadi pengurus itu ya harus siap segalanya dalam hal terutama karena pengurus itu adalah pelayan Oh gitu ya pengurus itu pelayan apa melayani apa yang kita urus kita harus sabar jangan gampang emosi jangan kemarin dan yang utama lagi adalah siap nalangi itu yang lebih tapi prakteknya pengurus itu minta dilayani bagaimana ini ya kebanyakan terjadi seperti itu yaitu itu yang mungkin sebenarnya kan kalau itu enggak tahu ya orang lain kalau saya sih karena kenapa pengurus itu adalah pelayan Oh intinya bagi Baji pengurus ini adalah pelayan betul nah ini kita langsung masuk saja para konten kita ini nih saya denger-dengar bajing 2023 ini kan jadi satu momen sangat bersejarah tapi di Indonesia kedepan nah disana ada tapi itu berbagi 10 dan didalamnya ada munas dua api Indonesia saya denger-dengar Pak Haji berencana mencalonkan sebagai ketua umum betul guys Insya Allah kalau bicara berencana dibalonkan ya bukan belum sampai ke mencalonkan makanya ini kan baru rencana baru rencana jadi karena kalau setahu saya namanya organisasi apapun sebelum menjadi calon yang resmi kan akan dibalonkan ya nah yang membalonkan itu tentunya kan yang memiliki hak suara tentunya kalau di api itu Indonesia adalah diusulkan oleh dbt-dbt api itu Indonesia nah saya pribadi siap Oh gitu mencalonkan diri khususnya dan utamanya adalah jika dikehendaki oleh teman-teman teman-teman dbt-dbt maju ini adalah yang utama adalah demi lebih baiknya api itu Indonesia saat ini udah baik ya udah luar biasa dan organisasi yang terbaik khususnya dipraktisi teknisi Indonesia api itu Indonesia itu yang sudah memiliki sistem pendataan basis anggota luar biasa yang lain belum ada mudah-mudahan yang lebih kalau menyusul nggak apa-apa ya ya nggak apa-apa kita harus karena apa ini saat ini kan bisa pakai IMS itu luar biasa berarti ada kesiapan untuk menjadi bakal calon ketua umum api itu Indonesia nah kira-kira ini Paji apa yang Paji pikirkan yang pertama yang perlu saya tanyakan ini mengenai keanggotaan api itu Indonesia anggota kita ini kan dari Sabang sampai merauke ya jadi cukup luas wilayahnya kemudian bagaimana cara Pak Haji nanti kira-kira untuk mengelola anggota itu Pak Haji baik terima kasih saya melihat dari dari apa ya IMS nya api itu Indonesia itu luar biasa ini udah bagus kedepannya ditingkatkan lagi contoh saat ini saya jujur ya ya boleh bohong ya ya gue boleh saat ini ini saya kebetulan perkemarin itu begitu saya mau iseng buka kok lu kok ada tanda merah expired Oh ya ya kenapa ini apakah berarti saya belum bayar ini bagus nih berarti mungkin nanti khusus bidang IT ada merimin reminder keanggota Oh keanggotaan Anda sudah hampir habis itu berarti peningkatan ya ini udah udah bagus ditingkatkan lagi nah basis teknologi ini luar biasa karena apa dan kita kedepannya karena ini jangan sampai ke pengurusan kedepannya itu harus juga harus lebih hati-hati jangan sampai data yang udah bagus ini bobol No atau disalahgunakan atau disalahgunakan ini yang yang tantangan kita bersama jadi siapapun nanti leader tiap itu Indonesia harus menjaga ini ditingkatkan lagi biar lebih baik Nah mungkin kan saya juga iseng buka di IMS itu ternyata bukan hanya sekedar saya sebagai anggota ya menjadi member IMS yang kalau nggak salah angkanya 100 hampir 200-100 saya punya usaha saya punya perusahaan nah disitu bisa kita registerkan sebagai member perusahaan-perusahaan Nah itu kan berarti udah-udah luar biasa nah cuman disini mungkin bisa disosialisasikan apa sih menjadi member perusahaan itu fungsinya nanti untuk apa-apa dan seterusnya maaf saya potong artinya Pak Haji sangat mendukung dengan program IMS yang sudah sekarang berjalan lagi ya hanya mungkin perlu ada pengembangan-pengembangan agar IMS ini bisa lebih baik kedepankan seperti itu ya Nah tentunya ini saya kan nggak ngerti apa ya kalau bahasa Jawanya itu nul putul tentang IT ya lah tentunya ahli-ahlinya ini yang di bidang IT itu untuk seperti contohnya Oh bagaimana contoh seperti saya sendiri kok sudah atau teman-teman api di Indonesia Indonesia kok udah eh jatuh masanya habis ya ya minimal apakah seminggu atau dua minggu ada reminder ada reminder Oh ya 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 jadi jadi ada ancang-ancang ancang-ancang untuk kita melakukan pembayaran ya ya betul-betul Pak Haji ini nanti misalkan menjadi ketua umum itu tidak bisa bekerja hanya sendiri-sendiri nah tentunya Pak Haji harus punya pembantu artinya punya sekretaris kemudian punya wakil ketua dan sebagainya nih orang-orang seperti apa dan bagaimana pengelolaan tentang DPP abidun Indonesia nanti kira-kira Pak Haji baik eh seorang leader sehebat dan sebagus apapun kalau tidak didukung oleh pendukungnya khususnya di ke pengurusan yang gak akan jalan sebelum sampai ke siapa sih kalau gampang-gampang seperti menteri-menterinya gitu ya ya siapa sih yang cocok menjadi menduduk menduduki posisi-posisi tersebut ya kita harus pilih orang-orang pertama yang punya komitmen untuk memberikan atau kontribusinya untuk abid Indonesia dan istilahnya itu enggak ada pamperi anggap saja ini adalah bagian CSR kita nah diri kita kan disini karena ases api itu yang utama itu apa sih berbagi makanya dari api itu satu sampai seterusnya akhirnya kan api itu berbagi ya ya berbagi saya belum bisa berbagi secara materi mungkin mungkin ini berbagi setenaka secara tenaga dan pikiran nah sebelum sampai ke pos posisi-posisi tertentu itu ya pertama kan kita harus menyerap apa yang diinginkan oleh member di seluruh Indonesia khususnya dari member DPD DPD kan akan diserap oleh DPD DPC DPD nanti akan disampaikan ke DPP lah itu apa sih ini harus kita lakukan jadi kita harus mau memahami apa yang diinginkan yang dibawa Oke tadi Pakci sampaikan bahwa ini adalah merubahkan CSR kita dalam artian CSR yang seperti apa ini maksudnya wajib tenaga dan pikiran Oh nah oke kalau itu merubahkan sumbang seh kita maksudnya gitu kan ya sumbang seh kita buat api itu karena kita memang sudah diberikan kemudahan oleh api itu tapi bagaimana dengan orang-orang yang memang tidak punya pekerjaan di luar dan memang dia cocok untuk ikut membantu apa namanya Pakci dalam menyaksikan tugas misalkan seperti apa nanti Oke jadi gini ada orang mungkin kan contoh seperti saya sendiri kan punya ada tenaga sebenarnya setiap orang itu memiliki tenaga dan pikiran untuk yang dibagikan ke khususnya di organisasi ya jadi nggak harus orang tersebut itu itu uangnya banyak yang terkantung dari orangnya nih mental dan karakternya berbagi atau tidak sekalian orang apa duitnya segudang apapun ada kalau mentalnya itu nggak mental berbagi yang nggak akan nggak akan dia nggak akan berbagi Oh ya 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 artinya targetnya bahasi ini adalah berarti orang-orang orang yang memang sudah punya kemampuan secara finansial untuk membantu bahasi atau gimana nih pertama memang kalau bicara secara finansial itu bukan tolak ukurnya tapi minimal kalau karena Pak khususnya di kepengurusan DPP itu adalah waktunya itu akan mungkin kalau bicara di kita akan sama-sama usaha ya iya nah akan terbang bisa sampai 40-80 persen untuk ngurusi ini iya iya itu nah berharap mohon maaf bukan berarti kita nggak menghargai teman-teman yang mungkin masih itu ya poinnya kalau yang untuk pengurus setidaknya kalau bicara di usaha ya sudah autopilot Oh kita bukan bicara masalah keuangan ya ya karena keuangan itu bukan tolak ukur autopilot itu berarti usaha udah jalan jangan sampai yang utama lagi kita ngurusi organisasi ini terus diomelin istri iya kan diomelin istri Wah lagi-lagi ngurusin api itu lagi ngurusin api itu ternyata urusan dapurnya enggak berantakan nih berantakan jadi poinnya adalah di sini kita harus kerjasama terus sinergisitas antara ke pusat dan daerah itu harus berbersihan saat ini udah bagus ya kedepannya kita tingkatkan biar lebih bagus lagi oke oke ya Jadi saya bisa menarik kesimpulan sebenarnya dari apa yang Paji sampaikan tadi bahwa memang calon pembantu-pembantu Paji nanti adalah diharapkan orang-orang yang sudah mempunyai pegangan bahasanya begitu ya apa gitu bukan ya atau salah bisa enggak enggak jadi enggak yang utama gini apa mereka punya prinsip ya prinsip dulu prinsip-prinsip saya akan memberikan bagian CSR diri saya tenaga dan pikiran untuk organisasi Oh itu yang utama prinsip itu nah orang yang senang berbagi identik secara ekonomi itu akan mampu itu dari rumusnya Tuhan itu Oh ya ya jadi jadi ada pun kalau finansial itu kan tolak kur tapi orang yang senang berbagi rata-rata orang yang berbagi itu otaknya enteng Oh ya 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 oke 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 kemudian tentunya kan di dalam api itu itu nantikan tentunya harus punya sumber dana yang bisa dikelola walaupun kita memang asosiasi non-profit Baji tidak mungkin kita melakukan kegiatan itu tanpa uang kan begitu bahasanya betul apa yang Pak Haji pikirkan jadi gini organisasi sehebat apapun atau organisasi sebesar apapun tidak akan jalan kalau nggak punya duit ya Oh ini nah disini bagaimana caranya kita berpikir nanti kita berpikir bersama satu penutama bagaimana kita menggalang dana mandiri ya poinnya saat itu eh lagi-lagi kata-kata berbagi yang udah-udah menjadi kata-katanya api itu Indonesia tinggal diaplikasikan saat ini pengaplikasiannya yang masih kurang Oh berbagi itu bukan hanya sekedar berbagi eh cara kita pandang pemikiran ya sekurang kalau ada yang rezeki berbagi aha Oke saat ini sudah ada yang melalui MS ada yuran anggota itu adalah pendapatan utama api itu Indonesia yang bisa diukur ya berapa sih anggotanya berapa sih uang yang didapatkan ya Nah terus kita ya setidaknya harus ada penghasilan penghasilan untuk organisasi ini yang mungkin kalau bahasa saya subsidi silang eh ayolah Anda udah-udah ada asas-asas untungnya bukan berarti Oh apa sih saya masuk api itu untungnya apa tapi asas untuk ya kalau ada keuntungan sedikit ya berbagilah kalau itu ya maksudnya gitu ya 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 mungkin saat itu terus berikutnya mungkin dari kayak yang api Indonesia punya web periklanannya kita informasikan saat ini udah diinformasikan ke prinsipel buktinya saya kalau membuka webnya api itu ada muncul iklan daikin ada dan seterusnya nah mungkin eh kedepannya karena segala sesuatu itu ada plan master plan nah master plan itu harus kita buat sebaik-baiknya contoh yang simple apa sih master plan kegiatan api itu Indonesia selama satu tahun ya Oh contoh ada anniversary DPD itu udah pasti tuh ya ya kegiatan api itu berbagi itu udah pasti kan itu kita bisa hitung budgeting budgeting di awal bukan pada saat mau ada acara langsung serta-merta dari teman-temannya mengajukan proposal kasian yang kita minta itu kadang-kadang yang pusing jadi mungkin kedepannya ya kita tentunya ini kan ini hanya pandangan saya pribadi kita mungkin namanya ini ada kita adalah organisasi HVACR mungkin bisa bersinergi dengan prinsipel sponsor segalanya Oh ini ada kegiatan ini terus mungkin ikut budgeting berapa sih akan di hibahkan ke api itu itu mungkin sumber dananya nah yang tapi yang sumber dan yang utama itu namanya kita apa kalau bahasa saya bukan minta sponsor ke prinsipel yang tapi minta dukungan Oh nah yang utama adalah dana mandiri Bagaimana caranya kita mendapatkan dana mandiri dari member api itu Indonesia nah boleh disampaikan baji dana mandiri itu contohnya seperti apa ini Oke dana mandiri dana mandiri terlepas ya atau tidak itu adalah dari rasa teman-teman anggota Oh sudah memiliki api Indonesia bagaimana bukan apa yang saya dapatkan tapi apa yang bisa saya oh itu maksudnya ya oke 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 memang kan di api Indonesia ini banyak potensi-potensi untuk mendapatkan sumber dana ya tetapi dari sini juga banyak potensi-potensi seorang pengurus itu memanfaatkan dirinya dalam hari ini seperti apa jadi gini kita harus bisa membengkau saya jauh-jauh nih iya sentra itu udah lengkap saya punya perusahaan namanya PT Sentra Perkasa Jaya Abadi dan CV Sentra Teknik Mandiri kita udah diledaikin Panasonic semua prinsipel sampai ke kita menjadi beberapa sub-distributornya refrigrasi ya Nah oke mungkin eh hal ini seolah-olah seandainya ya saya mendapat mandat dan amanah dari teman-teman APT Indonesia tentunya ini akan menjadi tanda kutip ya betul tanda kutip wah ini memanfaatkan nah itu disini poinnya adalah bagaimana caranya kita bisa keterbukaan asas keterbukaan ke anggota berapa sih saya mendapatkan eh dana dukungan dari prinsipel yang ada laporan yang ter rencana dan tertip jadi gitu ya jadi ya tapi itu apakah mungkin mungkin perbulan perdua bulan per tiga bulan jadi seluruh anggota APT Indonesia bisa kontrol nggak nggak ada salahnya anggota itu biar tahu Oh berapa siap itu mendapatkan anggaran berapa dari prinsipel gitu ya ya potensi komplain Anda tapi nggak ada salahnya kalau kita terbuka ya 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 oke biaya Oh contoh ada istilahnya biaya untuk akomodasi contoh ada tugas ya kita fair aja ngomong Oh ini tugas kalau kunjungan kemana biayanya ini sekian terbuka aja jadi asasnya keterbukaan terus segala sesuatu ada namanya eh dari perencanaan itu ada namanya audit terus progress istilah kalau kayak di layanan service itu ada GBA ya 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 obrak apa sih yang akan kita rencanakan targetnya udah tercapai atau belum kalau belum tercapai kenapa kalau udah tercapai sesuai target berarti harus ditingkatkan jadi semuanya harus terencana oke 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 cuman kan jangan jadi masalah seperti ini Baji eh bagaimana kita bisa atau misalkan Pak Haji ketua umum nih Baji bisa membedakan antara tugasnya Pak Haji sebagai ketua umum dan tugasnya ya Pak Haji sebagai direktur sentra pada principle Oke jadi kalau kita membedakan antara tugas saya sebagai sebagai direktur perusahaan saya dan saya sebagai Hai ketua umum contoh ya contoh ya kita pada waktu menemukan itu memposisikan diri kita sebagai apa ya karena kalau secara malah terkadang gini kebalikannya yang melekat itu sebagai ketua umumnya bukan sebagai saya direkturnya bukan kebalikannya gitu nah disini tinggal posisi kita membawa dirinya ya contoh nggak saya jauh-jauh nih ini contoh aja simpel saya ada pekerjaan di daerah contoh di daerah di luar kota berarti kan saya membawa nama usaha saya ya sekali tempo namanya teman-teman ada yang tahu kan seolah dibawa nama itu ya karena itu melekat tapi kita perlu harus profesional disini profesional memposisikan diri oke 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 ya saya bisa menangkap sih sebenarnya dan kemudian kita ini kan sebenarnya mengelola sumber daya manusia api Indonesia peninsipnya gitu berbagai itu kan begitu ya nah sekarang mungkin sudah berjalan program-program yang ada di api Indonesia termasuk mungkin apa namanya rencana-rencana api Indonesia untuk mensertifikasi anggotanya kemudian juga telah membangun LSP dan sebagainya nah ini yang belum terjamah nih hubungannya dengan pemerintah kalau Pak Haji seperti apa Pak Haji ini pemerintah ini harus terjamah atau biarin aja gitu harus jadi gini saya belum sampai ke pemerintah ya mungkin saya kedepannya ya depannya itu ya terlepas ini kedepannya tantangnya lebih luar biasa lebih luar biasanya apa terkadang saat ini itu adalah apalagi api itu udah menjadi nama besar ya harapan saya ini saat ini LSP sudah ada ya yang istilahnya karena LSP itu adalah milik api itu Indonesia ya keduanya mungkin sebenarnya sudah cuman harus kita tingkatkan lagi mungkin contohnya seperti training center nya ya nggak ada salahnya itu mungkin apakah dilegalkan seperti LPK tidak ada salahnya mungkin itu kedepannya harus kita tingkatkan jadi dasarnya akhirnya apa sih member kita di sertifikasi ada level 2 3 4 dan seterusnya dasarnya apa yang mungkin kelulusan putih lulusan itu nah oke nah kembali ke pemerintahan ya berhati kan karena ini adalah kita berhubungan dengan ketenaga kerjaan ya tentunya menager perindustrian juga nggak lepas adalah yang saat ini udah kerjasama adalah LHK ya Nah ada lagi yang mungkin harus tantangan besar buat kita Tantangan ini tadi kan Pak Mujiona kan bilang tentang SDM ya kita biar ngeklik saat ini bukan bukan hanya pada saat ada kegiatan sehanya euforia dunia aja biar ada itu lagi-lagi membangun PLK terencana dalam arti terencana gini Oke dari pusat dengan PLK pusat atau istilahnya apalah saya yakin di sini asosiasi ini kan yang udah luar biasa pertama dengan kita membuat kerjasama dengan PLK ya ini ini sebenarnya akan lebih sinergisitas lagi karena kita akan api tutupnya udah punya LSB Oh ya 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 gitu jadi di belakang itu pelatihnya dan PLK sendirikan ada program sertifikasi juga mungkin tua saat ini sih dimungkinkan sudah ada karena kebetulan nggak tahu ya ini mungkin nanti kedepannya diklikkan lagi ya tentunya tentunya ini adalah tugas berat kita bersama tugas berat kita bersama ya harus kita kerja bareng-bareng nah poin dari situ adalah untuk membangun SDM Oke kita hanya kan lagi-lagi apa ya berkontribusi ya mudah-mudahan dari sini eh dari kita terus pemerintah bisa memberikan kita arahan untuk SDM kita lebih baik khususnya di bidang HVACR nah yang lebih baik lagi adalah dari SDM kita udah baik syukur-syukur nanti dari teman-teman kita yang berwira usaha mulai meningkat kan bisa menyerap tenaganya tersebut ya itu bisa menyerap nah jadi ya itu harapan kita ya karena akan kita bisa memberikan apa sih yang bisa kita berikan nah ini eh dari SDM kita yang sudah terdidik terlatih terus kita polis lagi nanti di dunia lapangan harapannya setelah masuk ke dunia kerja mereka tentunya udah memiliki standar yang eh waktu belajar Oh ya Nah mungkin saya sendiri pun udah pernah denger bagaimana kalau harga contohnya service atau Hai layanan kita itu di seperti seperti daerah diratakan itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya contoh harapannya me eh apa itu Indonesia bisa punya memiliki status standar layanan contoh seperti standar layanan dari uniformnya safety-nya segala macam itu ada standar minimalnya ya harapannya tuh lebih baiklah kedepannya untuk SDM kita oke oke tadi Baji sudah sampaikan mengenai LSP nah ini eh sepanjangnya saya tahu LSP ini adalah milik dari yaitu Indonesia ketika nanti Baji menjadi ketua umum pengelolaannya seperti apa untuk LSB ini baik saat ini LSB itu kan sudah eh ada pengurus yang dan diurusi oleh eh orang-orang yang profesional di bidangnya jadi gini ya terus terang aja saya kan pernah menjadi ketua LSB ya waktu jamannya pertama lama lahir dan merangkak saat ini udah mulai berjalan ya kedepannya Bagaimana caranya yang sudah berjalan biar bisa lari Oh gitu nah tentunya kan disini harus kita eh yang sudah baik kita perbaiki kita perbaikan lebih baik lagi yang belum baik kita tingkatkan lebih baik di sini enggak ada jangan sampai ada mohon maaf ya sampai istilahnya eh menyalahkan eh istilahnya apa ya seolah-olah kok wah ini kurang kurang bagus atau apa kurang bagus itu tantangan Bagaimana biar lebih bagus orang salah kita bagaimana biar menjadi benar ya jadi istilahnya poinnya adalah lagi-lagi seperti diawal saya sampaikan adalah keterbukaan Oh keterbukaan eh mudah-mudahan saat ini udah terbuka karena saya nggak tahu nih setelah ya ya masa itu saya ya saat ini udah bagus sudah baik karena di tangan oleh orang profesional nah terus harapan orang saya kedepannya eh jika saya mendapat mandat dan amanah satu urusan satu pengurus Oh gitu ya Hai maksudnya gimana aja satu urusan contoh gini satu urusan satu pengurus itu satu urusan Oh contoh bidang A ya 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 dia harus dibidang A ya jadi intinya gini jangan sampai ada tumpang tindir kenapa ya terus terang aja mungkin bagi orang-orang yang ngurus itu sih ada masalah yang repot ini adalah karena kita ngurus orang-orang banyak penonton penonton gitu kan jadi jadi kita namanya isu orang ada eh nggak suka atau apa segala macam itu yang yang ada itu pasti adalah banyak-banyak orang tuh mungkin nah ya harapannya gini eh kedepannya saya yakin teman-teman di khususnya seluruh member APD Indonesia juga sepakat nih asas berat sama dipikul ringan sama jadi jadi nanti apa orang yang mengerti di bidangnya diposisikan di bidangnya tersebut jadi semakin banyak orang akan semakin re apa ringan Oh iya iya itu nah tapi kalau bicara ke keputusannya vital-vital ya itu tugasnya seorang ketua umum ya 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 oke Pak Cik ya semua tugas itu diemban oleh masing-masing personal misalkan dalam bidang keuangan sendiri kemudian ayo itu bukan maksudnya betul kita di pengelolaan LSBTWTU ya kemudian untuk rencana jangka pendeknya kan kita sama-sama berpira usaha ya ya jadi kan kita ada perencanaan jangka pendek jangka menengah jangka panjang nah saat ini saya belum bisa cerita perencanaan jangka pendek jangka menengah jangka panjang karena namanya perencanaan itu dalam hal berorganisasi tentunya kan kita harus ngobrol berbicara sama pengurus-pengurus yang lain dan melibatkan seluruh pengurus Indonesia kita hanya mengutarakan apa sih ini kita nih program jangka pendek ini contoh Oh program jangka pendek adalah kita harus menyegerakan edukasi leveling teknisi level A contoh itu contoh ya ya Nah terus ke tahapan dari perencanaan itu apa yang harus kita capai dulu nih terus IPN-nya targetnya Oh contoh tiga bulan harus selesai terus berjenjang perencanaan perencanaan jangka menengahnya apa Oh apakah contoh bagaimana kalau kita biar bisa bicara kesegretariatan ini contoh ya ya suatu saat bisa memiliki tempat sendiri sumber dananya dari apa itu menengah terus jangka panjangnya seperti karena Pak saya saat ini usia udah 50 plus ya berarti kan mungkin dekade lima tahun ke depan adalah dekade adik-adik dan anak-anak kita yang memimpin ya 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 jadi saat ini kan kita harus mulai menyiapkan eh apa kaderisasi untuk adik-adik kita dan anak-anak kita itu jadi dan perencanaan itu jangan sampai anggap saja siapapun lidernya perencanaan itu bener-bener di kontrol nah oke sepama siapapun nanti mendapat mandat dana mana harus kita sepakati ini capanya disampai mana yang kontrol siapa tercapai atau jadi enak jadi enggak 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 ya mohon maaf terkadang kan karena namanya penontonan sukanya ngomel aja gitu jadi istilahnya kalau kita fair ini loh ini capen kita udah sampai di sini ini belum tercapai karena ini ini dan seterusnya Oke ya tadi kalau menanggapi masalah penonton ini ya kira-kira Baji punya sikap seperti apa Pak kan pasti tentu ada yang suka ada yang tidak suka itu kan ya Oke lah yang suka kita enggak perlu bahas karena udah suka orang-orang yang tidak suka ini eh akan seperti apa Pak Haji perlakukan seperti apa kira-kira prinsip saya satu belajarlah jadi orang baik karena orang baik belum tentu dianggap baik hmm nah apalagi kita enggak berbuat baik lebih parah lagi kan jadi itu apapun kata penonton kita selalu berusaha 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 berbuat baik hmm ya ya Nah kalau ada pun anggap saja seperti temen-temen penonton ada yang suka enggak enggak suka ya biarin aja ya ya yang penting kita belajar berbuat baik itu aja udah jadi intinya kita kita enggak 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 apa enggak jadi pikiran jadi beban ya terus keduanya apa selalu berpikir positif kalau kalau karena apa kalau kita berpikirnya negatif yang terjadi apa jadi ngeluh jadi pusing jadi pikiran susah tidur akhirnya sakit Hai repot kalau sudah sakit ya karena apa sih kalau becerai kini harta sebenarnya kita adalah sehat oke 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 itu ya cukup luar biasa nih saya mendapatkan pencerahan juga hari ini nih dan mungkin mungkin karena kita ini sebagai api Indonesia itu mempunyai satu apa namanya kegiatan akbar teahunan baju ya tentunya baju sudah paham bahwa ini api itu berbagi nah kalau pasti sendiri konsep api itu berbagi tuh enaknya seperti apa Apakah sebelum seperti sebelumnya kemudian atau seperti saat ini atau kalau konsep yang akan datang tuh kayak apa Pak Cik kalau menurut baju ini jadi ini eh pacar keinginan ya dari saya berpikir Oke apa itu berbagi kata-kata kan berbagi ya oke pertama dari berbagi itu kan berarti kita memberikan namanya memberikan untuk dibagi-bagi yaitu berbagi Oke harapannya kalau yang saat saat ini kita dari pertama perjalanan dulu pertama yang di UP1 UP2 dan seterusnya terus eh pada saat legal yang di sewan itu itu kan benar-benar kekeluargaan nah saat ini kita tentunya akan udah didukung oleh beberapa prinsipel besar ya mungkin kalau kita perhatikan saat ini pada saat event event tersebut khususnya pada saat presentase prinsipel kan pada ngantuk ya ada-ada mungkin polanya dirubah Apakah bikin ya sedikit happy-happy atau apa istilahnya konsepnya dirubah nah ataupun kalau konsep itu mungkin bisa di saat ini yang akan api itu berbagi di apa ke-10 ya 11 ayah sore ke-11 yang di Solo itu kan berarti tentunya udah direncanakan ya intinya yang utama adalah rasa persaudaraan itu yang biar lebih di eratkan lagi oke 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 nah ini mungkin pertanyaan ini menjadi penutup podcast kita Baji semuanya nanti menyampaikan apa-apa yang belum saya tanyakan tetapi nanti mau disampaikan kepada audiens nah paling sakral ini mengenai keuangan ini Baji ya Baji sudah sampaikan tadi bagaimana mencari uangnya ya kan dan sebagainya lah jadi upaya-upaya mencari dana Nah untuk pengelolaannya kan yang penting begitu kadang-kadang mencari dananya gampang nih tapi pengelolaannya buruk ya tentu saja akan tidak jadi apa-apa kan begitu ya kalau Baji gimana pengelolaan keuangan ini nah baik kalau bicara pengelolaan tata kelola keuangan ya pertama Hai di mana-mana pengelola keuangan atau istilahnya bendahara ya yang pegang keuangan adalah orang punya duit hmm mohon maaf ya ini mohon maaf ya lagi-lagi berarti kita berarti minimal dia yang udah-udah cukup lah karena kalau yang mohon maaf yang pas-pasan itu bisa waktu itu bisa digunakan nah nah seandainya seandainya pengelolaan keuangan ini api itu sudah punya uang banyak mungkin sebenarnya kan kita yang saat ini api itu yang saat ini itu kan ada biru usaha yang itu ya ya kan biru usaha yang enggak tahu kalau kedepannya seperti apa kita belum itu ada biru usaha eh apakah bisa uang itu diinvestasikan contoh seperti kayak biru usaha api tuh karena apa biar kita mandiri Oh terkita mandiri mungkin apakah penata kelolaan seperti berbentuk seperti biru usaha tersebut dilegalkan sumber keuangannya dari sini nanti untuk apakah beli bahan untuk kebutuhan anggota ya aturan mainnya ditata kelola oleh profesional ya 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 karena saat ini saya masih blank nih kalau bicara-bicara ini nah karena itu nanti berhubungan dengan eh apa eh langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan seperti tata kelolaan keuangan hmm oke 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 itu ya mungkin ada yang mau disampaikan wajib sebelum kita tutup podcast kita kali ini berteman-teman eh anggota abid Indonesia maupun audien kita dimanapun berada baik eh khususnya member abid Indonesia dimanapun berada eh melalui kesempatan ini saya eh menyatakan siap dicalonkan dan mencalonkan diri eh untuk berarti belum sampai menjadi calon ya maaf berarti siap untuk dibalonkan menjadi calon abid 1 hmm terima kasih itu aja Oh gitu ya jadi dari podcast ini pasti sampaikan bahwa beliau siap untuk di jadikan bakal calon ketua umum abid Indonesia ya intinya sih eh sebenarnya eh nanti yang acara munas dua itu kan kita mencari yang terbaik dari yang baik ya siapapun nanti lidernya yang jadi jangan sampai ada eh apa ya crash karena kita adalah satu-satu kesatuan ya istilahnya siapapun nanti berharap ayo teman-teman member abid Indonesia jika teman-teman tulur-tulurku semua berkenan Insya Allah saya siap menerima mandat amanah menjadi ketua umum abid Indonesia mohon dukungannya dan khususnya untuk teman-teman yang merasa dirinya mampu silahkan untuk mencalonkan diri ayo mulai sekarang enggak usah enggak usah malu-malu enggak usah malu-malu ayo sekarang kenapa eh saya yakin teman-teman abid Indonesia itu orang-orang hebat semua ayo kita apa eh bareng-bareng eh mencalonkan diri menjadi balon untuk kita berkompetisi yang sehat setelah kita selesai agenda munas dua di Solo kita saling rangkul-rangkulan ayo kita bangun bersama api itu Indonesia ya luar biasa jadi memang sekarang boleh saja bersaing tapi setelah terpilih kita bersatu kembali ya begitu Pajia ya ya demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Nur Ehwan pada kesempatan kali ini dan disclaimer bahwa podcast Mujiwana ID tidak berpihak kepada salah satu calon jadi untuk teman-teman yang lain yang kira-kiranya eh akan apa namanya ikut mencalonkan diri sebagai ketua umum abid Indonesia dan ingin podcast di studio kami silahkan kita sangat terbuka tentunya dan saya tunggu kabar baik daripada teman-teman semuanya dan sebelumnya sebelum kita tutup mohon untuk comment like share dan subscribe agar informasi ini dapat eh diketahui oleh seluruh anggota abid Indonesia terima kasih atas berada teman-teman dan terima kasih Pajik atas kedatangannya di studio saya demi abid Indonesia kita siap berjuang bersama Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh